Yes and you guys still here with us on 87 news yes dan sesat selanjutnya di music review kita punya informasi dari seorang penyanyi jazz yang sangat-sangat-sangat tampan aku sampai bilang sangat-sangat-sangat karena I'm a big fan of him oke nah tau gak siapa? the French Canadian guy Michael Buble yes bener banget dan untuk kamu para penggemarnya dan juga termasuk saya ini adalah berita yang sangat mengembirakan ya that's true karena penyanyi kelahiran 9 September ini mengeluarkan album ke-8 yang berjudul to be loved dan album ini berbeda dari album Buble sebelumnya apa yang beda? biasanya musik yang dibawakan oleh penyanyi asal Kanada ini selalu terdengar berat baik dari komposisi lagunya sampai liriknya tapi kali ini Michael Buble memberikan sentuhan yang lain di album ke-8nya yang berjudul to be loved dalam album ini sedikit lebih ringan dengan lagu-lagu yang terdengar lebih meriah dengan unsur pop yang begitu kental hal ini bisa didengar lewat lagu andalannya dalam album ini yang berjudul It's a Beautiful Day dalam album ini Buble menyanyikan ulang beberapa lagu musisi lawat seperti milik Frank Sinatra yang berjudul You Make Me Feel So Young juga milik Bee Gees yang berjudul To Love Somebody yang berhasil ia bawakan dengan gayanya sendiri selain itu penyanyi kelahiran 9 September ini juga mengajak beberapa penyanyi untuk berduet dengannya seperti Reese Witherspoon sampai Bryan Adams album to be loved ini jauh lebih mudah untuk dicerna oleh para penggemar Michael Buble atau bahkan para penikmat musik yang tak terlalu suka dengan musik jazz bisa ikut menikmati lagu-lagu yang ada dalam album tersebut